Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalatu wassalamu ala asrofil amiyak wa mursalin sayyidina wa mawala muhammadin Alhamdulillahirrahmanirrahim Kepada sahabat-sahabat subscriber semuanya Dimanapun kalian berada Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita Kita masih bisa bertemu di youtube saya Di channel gue sebelah akun Walaupun sekarang pakai kuklu Ini pakai veji Karena posisi masih kerja Alhamdulillah kita masih diberi Sahabat oleh Allah SWT Kesehatan Juga rezeki yang melimpah Amin Allahumma amin Salawat serta salam kita junjungkan kepada junjungan kita Nabiakum Muhammad Salallahu alaihi wassalam Yang kita tunggu-tunggu syafaatnya Di dunia maupun di akhirat Sahabat yang dirahmati Allah SWT Sebelum bisa masuk di pembahasan Kali ini Kita salawatan dulu Seperti biasa Menambah kecintaan kita Kebahagiaan Nabi Muhammad Salallahu alaihi wassalam Allahumma salli wa sallim wa bariq alaihi wa ala alihi Allahumma salli ala sayyitina muhammad Wa ala alihi wa sallim 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 Baik sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Di kesempatan kali ini Saya mau membahas yang lagi booming Yang lagi viral Yaitu tentang kasus pembunuhan Vina Cirbon Dimana kasus pembunuhan Vina Cirbon ini mencuat lagi Dikala ada filmnya Dibuat film oleh salah satu sutradara Dan film ini langsung booming Yang banyak yang nonton banyak sekali Dan akhirnya kasus ini harus terkuat lagi Yang sampai sekarang ternyata Pelagunya belum tertangkap semua Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Di kasus Vina Cirbon ini Banyak sekali yang Ngendiko cerita bahwasannya Banyak sekali hal-hal yang Ditutupi Termasuk Ini ada Kejolak lagi Dimana Keparat yang menangkap Yang menangkap seseorang Bernama Pegi Setiawan Yang lotabenya Beliau Sebagai Kuli Bangunan Diceritakan bahwasannya Pegi Setiawan Ini adalah Otak dari Pembunuhan Pembunuhan Vina Cirbon Ketua Ketua geng motor Juga Akan tetapi sahabat Bagi pandangan saya Kalau saya lihat dari Penglihatan saya Sebagai orang awam Mas Pegi Setiawan Yang ditangkap ini Itu Menunjukkan Bahwasannya Beliau ingin mengatakan Bahwa Beliau tidak Melakukan Secara nalar juga Mas Pegi Setiawan ini Beliau Bekerja Sebagai Kuli Bangunan Yang Mandurnya Itu Adalah Bapaknya Sendiri Dimana Jika Mandurnya Bapaknya Sendiri Paling Tidak Tau Bagaimana Mas Pegi Setiawan Ini Bekerja Pergi Atau Bahkan Tongkrong Bersama Anak-anak Geng Secara nalar lagi Mas Pegi Setiawan Sebagai Ketua Geng Apa Iya Geng motor Sebesar Itu Memilih Kuli Bangunan Sebagai Ketua Geng Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Jika Saya Lihat Dari Waktu Diwawancarai Itu Beliau Ingin Mengatakan Bahwa Saya Tidak Melakukannya Saya Hanya Di Fitnah Tapi Dengan Kesabaran Beliau Dia Memiliki Rasa Yang Kuat Bahwasannya Allah Akan Menolong Dia Dia Sudah Dengan Gerak Gerinya Dengan Cara Dia Menggelengkan Kepala Dia Mengatakan Bahwa Saya Tidak Melakukan Saya Hanya Di Fitnah Dan Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Di Beberapa Medsos Yang Muncul Malah Ada Beberapa Sosok Yang Benar-benar Mirip Sebenarnya Dengan Peggy Setiawan Bukan Malah Mas Peggy Setiawan Yang Pulih Bangunan Tapi Tapi Kita Kita Juga Harus Husnudan Dengan Bapak-bapak Apara Beliau sudah Berusaha Bekerja Menyelesaikan Kasus Yang Sudah Sampai Delapan Tahun Tidak Ada Penyelesaian Ada Apa Dengan Delapan Tahun Ini Setelah Munculnya Film Vina Baru Kasus Ini Dibuka Lagi Sampai Bapak Jokowi Juga Menyampaikan Harus Diselesaikan Dan Beberapa Orang-orang Besar Juga Menginginkan Ada Ketegasan Ada Keterbukaan Tentang Kasus Pembunuhan Vina Cirebon Ini Sahabat Yang Darah Madi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dari Beberapa Yang Saya Lihat Di Medsos Dimana Teman-teman Mas Peggy Setiawan Ini Itu Sudah Siap Menjadi Saksi Bahwa Mas Peggy Setiawan Ini Di Kala Waktu Kejadian Beliau Mas Peggy Setiawan Ini Masih Bekerja Dengan Teman-temannya Dengan Sahabat Kerjanya Di Kuli Bangunan Kalau Misalkan Mas Peggy Setiawan Ini Sebagai Ketua Geng Motor Pastinya Juga Beliau Tongkrongannya Orang-orang Yang Keren-keren Tapi Kayaknya Dilihat Dari Facebook Yang Beredar Beliau Biasa-biasa Saja Dan Bisa Dibilang Dari Facebook Nya Itu Terlihat Bahwa Dia Orang Yang Taat Kepada Orang Tuanya Dari Pesannya Kepada Ibunya Dan Lain Sebagainya Sahabat Yang Diramati Allah Semoga Tidak Salah Tangkap Semoga Tidak Salah Tangkap Karena Memang Netizen Indonesia Ini Keras Lebih Tajam Jadi Menjadi Intel Semuanya Itu Bisa Dari Medsos 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 Yang Sudah Beredar Ketemu Ini Ketemu Ini Itu Cepat Sekali Dan Di Jaman Sekarang Di Jaman Keterbukaan Ini Semoga Lebih Terbuka Lagi Kasus Kasus Yang Seperti Ini Jangan Sampai Berlarut Larut Apalagi Salah Tangkap Karena Apa Jika Kalau Misal Ini Mas Pegis Setiawan Ini Salah Tangkap Aparat Ini Harus Membangun Lagi Kepercayaannya Untuk Masyarakat Kita Berdoa Semoga Pelaku Pelaku Dari Kasus Pina Cirebon Ini Bisa Langsung Tertangkap Semuanya Kabar Kabar Karena Anaknya Put Orang Orang Besar Kabar Kabar Lagi Ditutup Tutupi Dan Sebagainya Semoga Tidak Terjadi Hal-hal Seperti Itu Saya Doakan Kita Berdoa Semoga Kasus Pina Cirebon Ini Cepat Terselesaikan Dan Orang Yang Tidak Besalah Semoga Tidak Menjadi Kambing Hitam Kasihan Kasian Sebagai Masyarakat Yang Harusnya Tidak Tahu Apa- Apa Malah Menjadi Sasaran Untuk Kerabat Mas Pegi Setiawan Yang Siap Menjadi Saksi Monggo Berbicara Dengan Kebenaran Dengan Kejujuran Dan Juga Misalkan Ada Orang-orang Yang Berpendidikan Yang Berpangkat Entah Itu Sebagai Pengacara Atau Lain Sebagainya Juga Harus Pegas Membela Kebenaran Membela Kedujuran Membela Hal-hal Yang Diridui Oleh Allah Subhanahu Wata Ngala Karena Apa Yang Kita Lakukan Apa Yang Kita Tutup Itu Pasti Allah Tahu Dan Pasti Akan Ada Balasannya Baik Sahabat Yang Diramati Allah Subhanahu Wata Alam Sedikit Dia Menanggapi Tentang Yang Lagi Viral Ini Semoga Cepat Terselesaikan Tetap Di Channel Saya Banyak Kata Salah Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh